Intro Orang Korea jadi tau voli, orang asli Korea ikut FOMO bola voli. Mega buat rasio peningkatan penonton V-League naik 60%. Penampilan Megawati Hang Estri Pertiwi yang meyakinkan pada awal musim Liga Voli Korea Selatan bersama Jun Kong Jang Red Spark berbuah pujian. Media di Korea Selatan langsung menyoroti Megawati yang memukau. Kendati berstatus sebagai pemain baru, Megawati yang langsung menjadi bagian penting dari tim Red Spark. Dan meski musim ini sudah selesai, dan Jun Kong Jang tak mampu meraih hasil maksimal karena hanya mampu finish di urutan ketiga. Namun analisis media Korea tak pernah salah, karena mereka mengungkapkan bahwa Red Spark memberikan warna tersendiri di Korean V-League musim ini. Dan Kofo dan media Korea sepakat meningkatan penonton terus bertambah setelah Mega Club V-League yang menyebabkan persaingan yang begitu ketat. Megawati Megawati membawa angin segar setelah dirinya mampu bersaing dengan para pemain ternama di Korea Selatan. Seperti Kim Yeon-kong ataupun Lee Da-hyeong. Bahkan Mega mendapatkan jolukan yang cukup mengerikan di sana, yaitu Queen of Headshot. Sebab Mega adalah salah satu pemain yang mampu menorehkan 10 kali lebih headshot sepanjang musim. Bahkan seorang Lee Da-hyeong yang mendapatkan jolukan Ratu Joget akhirnya juga menjadi salah satu korban Megawati musim lalu. Dan karena hal inilah, banyak penonton yang akhirnya tertarik menonton foley. Meski sebelumnya, mereka sama sekali tak pernah mengikuti Korean V-League. Kata mereka adanya Mega membuat drama tersendiri. Saat laga berlangsung. Bahkan lonjakan emosi yang terjadi saat Kim Yeon-kong bertemu Mega juga menjadi tontonan yang cukup menarik. Ya, kami menonton foley akhirnya setelah Mega menunjukkan persaingan yang ketat. Ia memberikan tontonan yang menarik dan juga seru. Ucap salah satu penonton yang saat ini terus mengikuti perkembangan foley Korea saat ditanyai oleh Naver. Dan itu membuat orang Korea asli FOMO terhadap bola foley semakin besar. Dan ini membuat berkah tersendiri untuk Kovo yang mendapat lonjakan penonton. Dan harus kita akui bahwa Mega telah membawa foley Korea sedikit naik levelnya. Hal ini membuat Korean V-League semakin mendapatkan perhatian sponsor. Bahkan musim belum bergulir, sudah banyak sponsor yang sudah bersedia bergabung bersama Kovo. Tak hanya itu, untuk hak penyiaran juga mendapatkan tawaran dari beberapa negara baru. Dan karena hal ini, Kovo berterima kasih terhadap kontribusi Mega terhadap perkembangan foley Korea. Karena Mega, foley Korea akhirnya bisa berkembang lebih jauh. Musim depan akan semakin menegangkan, sudah banyak sponsor yang bersedia bergabung. Dan ada banyak negara yang juga ingin menyiarkan secara langsung. Hal ini tak lepas dari ketatnya persaingan tahun lalu. Tulis Kovo dalam website resmi mereka. Tak hanya V-League yang merasakan dampak besar, namun segi kualitas Mega mengangkat Red Spark sangat kuat. Tentu Mega berhasil menjanjikan level berbeda dalam persaingan klub V-League. Video selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!